Intro Anda masih bersama kami dalam presisi siang dan untuk mengetahui informasi arus lalu lintas di sejumlah lokasi di Jakarta, Jawa Barat dan Yogyakarta pada siang hari ini kita sudah terhubung dengan Brigadir Treslinda, anggota NPMC Kor Lantas Polri ya Brigadir Treslinda silahkan dengan laporannya ya baik terima kasih Lydia Rotin Solo di studio dan selamat siang pemirsa saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Kor Lantas Polri langsung aja kita mulai dari kawasan yang pertama yaitu Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan seperti yang Anda saksikan pada siang hari ini harus lintas di jalur arteri yang dari pancoran yang akan mengarah ke Kuningan terlihat cukup lancar di mana dominasi kendaraan pada siang hari ini didominasikan oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 dan untuk jalur pelayu pertandian yang akan mengarah ke pancoran juga saat ini dalam keadaan rame lancar di mana kendaraan dapat melaju dengan kecepatan rata-rata berkisar 40 sampai dengan 50 km per jam dan untuk jalur tol pancoran kuningan juga dalam keadaan rame lancar namun kami mengimbau bagi para pengguna jalan untuk tidak menggunakan bau jalan sebagai jalur Anda karena bau jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja dan juga harap untuk tetap waspada, jaga jarak aman kendaraan Anda serta kecepatan maksimum kendaraan Anda kita tinggalkan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan selanjutnya kita bergeser ke kawasan Slipi, Palmera, Jakarta Barat pada siang hari ini harus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Gerogol nampak dalam keadaan rame lancar di mana sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan namun lalu lintas tetap lancar dan dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Petamburan saat ini nampak dalam keadaan kondusif lancar persendatan hanya ada menjelang traffic lag selepas traffic lag pun kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal begitu pun dengan kendaraan dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pejapongan ataupun Cawang dan untuk tol dalam kota Cawang-Grogol juga saat ini nampak dalam keadaan rame lancar kami mengimbau bagi para pengguna jalan yang akan masuk melalui geto Grogol pastikan saldo etol Anda cukup untuk mengurai terjadinya antrian kendaraan dan juga kami harap untuk selalu patuhi marka jalan dan pengemudi roda dua dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Jomin Cikampek dimana pada siang hari ini harus selalu lintas di kawasan ini nampak dalam keadaan rame lancar baik itu harus selalu lintas dari arah Cirebon yang akan mengarah ke Perwakarta ataupun Cikampek begitu pun dengan kendaraan dari arah Karawang ataupun Jakarta yang akan mengarah ke Cirebon kami imba untuk selalu berhati-hati mengingat kawasan ini ramai akan aktivitas masyarakat dan juga angkutan barang yang mendominasi lalu lintas pada siang hari ini dan yang terakhir kita pantau dari Simpang Kentungan Kaliurang Jogjakarta dari pantauan CCTV kami siang hari ini harus selalu lintas di kawasan ini nampak dalam keadaan rame lancar persendatan sesekali terjadi pada antrian di Traffic Light baik itu dari arah Jogja yang akan mengarah ke Kaliurang maupun dari Manggu Harja Solo yang akan mengarah ke Jombor diimba bagi para pengguna jalan untuk selalu marka jalan serta bagi pengendara roda 2 kami imba untuk selalu parkir di belakang garis top mengingat ada hak pejalan kaki di Sebra Cross dan besar harapan kami yang dapat mengikuti aran dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan selalu upatui rambu lalu lintas dan waspada terhadap cuaca yang tidak menentu serta ikutilah aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas dan untuk kondisi arus lalu lintas terkini Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center kami di 91119 stop langgaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi Lydia Rotin Sulu, silakan Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dan selamat kembali bertugas Terima kasih telah menonton